Halo Sobat Jumot, jumpa lagi dengan saya Di review kali ini kita bakalan membahas tentang Cara mendapatkan stamina dengan banyak ya Jadi disini kita bakalan menggunakan 3 konsep Yang pertama adalah pertemanan Kedua adalah nius Dan ketiga adalah pengubahan diamond menjadi stamina Disini adalah stamina ya Stamina itu bisa kalian dapatkan gratis secara otomatis Dengan pengambilan stamina di telur Nah itu cara gratisnya cuy Tapi kita bisa menggunakan cara manual Dengan disini cuy kita klik gambar pertemanan ya Di tengah ini Oke disini kalian ketika udah berteman Kalian berkesempatan mendapatkan stamina dari teman kalian Dengan cara kalian klik give all Untuk memberikan stamina ke teman-teman kalian Tenang, dengan memberikan stamina kalian Stamina kalian gak bakal berkurang Jadi kalian klik aja give all Setelah itu untuk menerima Stamina yang telah diberikan teman-teman ke kalian Kalian klik save all Jadi disimpan ya, diterima Oke udah cuy Itu adalah cara pertama Cara kedua adalah kalian berangkat ke news Bila kalian di news yang tepat Kalian akan berkesempatan mendapatkan stamina Seperti ini cuy Untuk Yagami Taichi Kita membutuhkan 12 stamina Untuk mendapatkan reward Kayak gini cuy Oh sorry Disini ada legendary Jadi untuk legendary nanti bahkan lebih banyak ya Disini kita bisa lihat bahwa Rice box bisa mendapatkan 3 buah cuy Caranya adalah dengan improve quality menjadi legend Jadi improve quality aja nanti Biar challenge nya diselesaikan oleh teman kalian Dan kalian bisa mendapatkan 3 buah rice box Tapi untuk sekarang kita bakalan nyoba langsung aja Jadi nanti reward nya ada 4 Nasi dan 1 buah rice box ya Oke here we go Kita disini Ngelewati aja penjaganya Karena kita cuma butuh untuk ngelawan si Boss nya aja ya Jadi kalau kalian cuma butuh reward nya Kalian gak perlu Menghajar si anak buah nya ya Cukup ngelain boss nya aja Reward bakalan kalian sedapet Terima kasih telah menonton Oke kalau udah silahkan kalian klik confirm Jangan di klik 3 again ya Oh kita dapet banana Oke kita klik confirm Dan otomatis sudah disimpan ke back kita ya Itu adalah cara kedua Buat kalian dapetin stamina di news Apabila di news kalian ada ini ya Ada bagian mendapatkan stamina reward nya Oke yang ketiga kita bakalan mencoba untuk mendapatkan Atau menukar diamond menuju ke stamina Nah caranya adalah Kalian klik disini adalah kalian klik bagian plus ya Bagian plus yang ada stamina nya ini Kalian klik deketnya inbox Setelah itu disini ada suguhan Bisa menurkalkan 50 diamond Dihargai 120 Nah stamina dihargai 50 diamond Kita coba disini kita klik confirm Oke udah bertambah ya Bertambah coy 120 Nah caranya adalah begitu coy Oke cara lainnya yaitu cara Otomatis Ini susah banget deh Bilangin Adalah dengan cara klik kalian klik disini ya Biasanya kalian bisa mendapatkan Atau bisa mengambil stamina dari sini Di waktu-waktu tertentu ya Kayak gitu Yaudah kalau gitu Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Ini adalah salah satu request dari teman-teman Bagaimana cara mendapatkan stamina dengan efisien Yaudah kalau gitu Gue Habib pamit Dadah Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk bantu subscribe Like dan share